Intro Hai teman belajar, balik lagi nih di channel youtube isisi Iurika Di video kali ini kita akan membahas 5 soal matematika kelas 8 Untuk persiapan teman belajar menghadapi penilaian akhir tahun di sekolah Tonton sampai habis ya Intro Soal yang pertama materi Pitagoras Seorang nakoda kapal melihat puncak mercusuar yang berjarak 12 meter dari kapal Jika diketahui tinggi mercusuar 9 meter maka jarak nakoda dari puncak mercusuar tersebut adalah berapa meter Oke untuk soal yang pertama kita gambar titik ini menandakan kapalnya Kemudian disoal jarak dari kapal ke mercusuar yaitu 12 meter Kita tarik garis ya dari kapal ke mercusuar disini jaraknya adalah 12 meter Kemudian tinggi mercusuarnya tadi disoal adalah 9 meter Oke yang ditanya berapa sih jarak nakoda dari puncak mercusuar kita tarik nih dari nakoda dari kapalnya ke puncak Nah ini yang kita cari kita misalkan X Maka kita cari nilai X nya disini tegak lurus antara mercusuar dengan jarak kapalnya Nah pada Pitagoras X ini kan adalah sisi miring Maka untuk mencari X itu sama dengan akar dari 9 kuadrat Kemudian ditambah sisi tegak lainnya adalah 12 kuadrat Ingat ya kalau mencari sisi miring ditambah Kemudian sama dengan akar 9 kuadrat itu 81 ditambah 12 kuadrat 144 Lalu 81 kita tambahkan 144 menjadi akar 225 Nah akar 225 berapa ya? Ya jawabannya adalah 15 Maka jarak dari kapal ke puncak atau nilai X nya itu adalah 15 meter Soal yang kedua materi lingkaran Diketahui panjang busur suatu lingkaran adalah 22 cm Jika sudut pusat yang menghadap busur tersebut berukuran 120 derajat Maka panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah titik-titik cm Diketahui nilai Pi sama dengan 22 per 7 Oke untuk soal nomor 2 kita mengingat kembali rumus untuk mencari panjang busur Yaitu alpha atau sudut yang terbentuk per 360 derajat dikali keliling lingkaran Nah untuk menentukan rumus keliling lingkaran itu sendiri adalah 2 dikali Pi dikali R Maka rumus mencari panjang busur adalah alpha per 360 derajat dikali 2 dikali Pi dikali R Oke lanjut disitu disitu dikali panjang busurnya 22 Sama dengan alfanya 120 per 360 dikali 2 dikali Pi nya 22 per 7 Kemudian dikali R Karena R yang kita cari Kemudian tinggal kita hitung 360 dibagi 120 yaitu 3 Kemudian 22 nya bisa kita bagi juga Selanjutnya kita kali silang 1 dikali 3 dikali 7 Sama dengan yang atas 1 kali 2 kali 1 kali R menjadi 2R Maka 21 sama dengan 2R R sama dengan 21 dibagi 2 Maka jari-jari yang didapat adalah 10,5 Di soal ketiga materi tentang bangun ruang sisi datar Fitri akan membuat kerangka prisma segitiga yang terbuat dari kawat Dengan ukuran alas 25 cm, 20 cm, dan 10 cm Jika tinggi prisma 15 cm Maka kawat yang diperlukan adalah titik-titik cm Oke di soal nomor 3 Ini ada prisma tegak segitiga Dengan ukuran yang sudah sesuai dengan soal tadi Nah untuk menentukan panjang kerangka prisma segitiga Rumusnya 2 dikali keliling alas Ditambah 3 kali tinggi prisma Kemudian untuk menentukan keliling alas segitiga Itu kalian tinggal menjumlakan ketiga sisinya Menjadi 2 kali 25 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 3 kali tinggi prismanya 15 cm Maka didapat perhitungannya Sama dengan 2 kali 55 cm ditambah 45 cm Sama dengan 110 cm ditambah 45 cm Maka panjang kerangka dari prisma segitiga adalah 155 cm Soal yang keempat materi statistika Tinggi rata-rata 8 orang pemain volley adalah 176 cm Setelah 2 orang keluar dari tim volley Maka rata-rata tinggi badannya menjadi 175 cm Rata-rata tinggi badan pemain volley yang keluar adalah Oke untuk soal nomor 4 Kita yang pertama mencari jumlah tinggi badan dari 8 orang pemain volley Maka didapat sama dengan 8 dikali rata-rata 8 orang tadi 176 Maka kita kalikan hasilnya 1408 cm Karena ada 2 pemain volley yang keluar Maka pemain volley sisa 6 Nah sekarang kita mencari jumlah tinggi badan dari 6 orang pemain volley yang tersisa Yaitu 6 dikali rata-rata 6 orang tadi 175 Maka hasilnya 1050 cm Selanjutnya kita akan mencari jumlah tinggi badan dari 2 pemain volley yang keluar Yaitu dengan mencari selisih dari jumlah tinggi badan dengan jumlah tinggi badan 6 orang pemain volley Maka didapat 1408 cm dikurang 1050 cm sama dengan 358 cm Oke untuk menentukan rata-rata 2 orang pemain yang keluar Maka jumlah tinggi badan dari 2 pemain volley dibagi dengan banyaknya pemain volley yang keluar Maka didapat 358 cm dibagi 2 menjadi 179 cm Oke di soal yang terakhir yaitu materi peluang Dalam suatu kantong berisi 10 klereng kuning, 5 klereng putih dan 26 klereng biru Satu klereng diambil berwarna putih dan tidak dikembalikan lagi Jika diambil lagi secara acak peluang terambilnya klereng putih adalah Oke di soal nomor 5 kita gambar dulu ya Di sini ada kantong yang berisi 10 klereng kuning, kemudian 5 klereng putih dan 26 klereng biru Nah dari kantong ini terambillah 1 klereng putih dan tidak dikembalikan Dan otomatis jumlah klereng putihnya akan berkurang Oke kemudian kita gambar lagi nih kantongnya Maka isi kantongnya berubah menjadi 10 kuning Kemudian klereng putihnya berarti sisa 4 klereng putih dan 26 klereng biru Nah dari kantong ini akan diambil lagi nih 1 klereng putih Nah peluangnya berapa? Maka bisa kita tulis peluang kejadian A itu sama dengan Nah di sini klereng putihnya sisa 4 per Nah jumlah semua klereng dalam kantong sekarang Jadi 10 ditambah 4 ditambah 26 Maka di sini jumlah semua klerengnya ada 40 Maka peluangnya 4 per 40 atau kita sederhanain menjadi 1 per 10 Ini peluang terambilnya klereng putih Oke itu tadi pembahasan 5 soal matematika untuk SMP kelas 8 Semoga membantu teman belajar untuk mempersiapkan PAT-nya ya Terima kasih sudah menonton Bye Bye